Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana untuk kabar anda saat ini saudara kukicau mani nusantara khususnya di channel ini saya ingin berbagi tentang sebuah nah kali ini saya ingin sekali memberikan cara atau tutorial sekaligus menjelaskan dari penyebab dan cara penanganannya ini yang sempat dipertanyakan dari para subscriber baik di komentar di youtube saya juga di via facebook saya juga wa saya dan juga grup pengucub channel ini yang mempertanyakan bagaimana cara untuk ngatasin burung cendet yang biasanya di krodong ini gacor terus setelah di ablak bang kok dia diem gak bunyi seperti itu ya nah untuk penanganannya dan penyebabnya dulu ya tetapi sebelum anda lanjut untuk segmen berikutnya jangan lupa buat anda yang masih belum menekan tombol lonceng tanda subscribe-nya disana tekan sampai warna merah ini berubah dan jadikan channel ini lebih bermanfaat dan lebih berkembang lagi bagi seluruh kicau mania nusantara dan juga jangan lupa komentar anda saya masih akan tunggu sekaligus share sekiranya video ini sangat bermanfaat nah jujur saja ini adalah pengalaman saya dan saya setelah koreksi ya setelah koreksi dari setiap konten-konten saya bahwa penanganan dan penyebabnya disini sangat gampang intinya ya gampang tetapi anda yang masih belum sabaran untuk menunggu burung yang biasanya gacor di krodong terus diablak gak bunyi sebenarnya cara perawatan bung cendat ini sebenarnya tidak instan loh untuk sadar kukicau mania nusantara butuh proses dan konsisten juga kesabaran dari anda untuk penyebabnya adalah biasanya burung yang sering diablak tidak berbunyi ini biasanya akibat dari seringnya di volkrodong karena anda memperlakukan seperti ini karena burung trotol mau ke pastol ini butuh proses pabung atau persalinan ke bulu remaja jadi anda di volkrodong tidak melakukan pengadaptasian kembali tapi burung terjadi cendat tersebut setelah diablak dia diem akibat dari masih belum mengenal adaptasi seperti itu penyebab dari kurang adaptasi disini ini bukan masalah kondisi burungnya yang kurang baik bukan masalah IFnya yang masih belum diangkat atau belum pas kalau burung sudah gacor di dalam krodong ini adalah permasalahan burung yang tidak ada masalah sebenarnya permasalahannya disini hanya pengadaptasian karena burung di saat ini butuh ketenangan bukan masalah IFnya bukan masalah kurang birahinya bukan kalau burung sudah berbunyi di krodong ini tanda-tanda burung sudah mulai gacor dan kondisi sebenarnya burung cendat yang seperti ini permasalahannya krodong gacor diablak gabuni ini banyak terjadi kepada burung pastol burung pastol disini ini pengadaptasiannya sangat masih masih butuh banyak pengadaptasian ini sebenarnya kembali sih ke karakter burungnya beda burung tentunya beda karakter dan juga pengenalan kepada orang banyak disini jadi di abla mungkin adaptasinya masih belum mau sama keramaian seperti itu kalau tadi saya yang jelaskan disini adalah penyebabnya nah sekarang adalah penanganannya penanganannya saudara Kukicomani Nusantara kita ambil langkah pertama yaitu saya sudah coba ini sudah coba memang sih memang butuh sabar Bang Ucup sendiri gak sabaran nih di krodong lagu ini mewah lagu ini mewah setelah saya ablak kok malah diem monting ternyata langkah ini saya salah memang betul untuk langkah pertama yaitu Anda mandikan dulu sebelum melakukan pengablakan atau penjemuran tetapi langkah berikutnya yaitu posisi cantelan atau tempat burung itu yang akan digantung selama proses penjemurannya ternyata saya salah yang betul adalah seandainya burung ini masih belum adaptasi butuh ketenangan lebih baik Anda membuat cantelan ini biasanya di samping rumah di samping rumah banyak sih di samping rumah sekiranya rumah Anda di posisi barat mungkin samping rumahnya Anda ini jauh dari jalan lah intinya ada lahan sedikit tetapi tenang terus mataharinya itu nembaknya dari timur jam 9 matahari ini sudah teduh sudah kelewat dari panasnya ini sudah melewati sangkar jadi alangkah baiknya secara ini Anda lakukan yaitu tempatnya taruhlah di samping rumah sekiranya masih belum ada orang lewat hanya kita atau sama keluarga kita bisa Anda coba ternyata setelah saya lakukan habis kita melakukan pemandian terus penjemurannya ditaruh selama kurang lebih dari satu hari ternyata berhasil burung ini gacor seperti itu nah setelah itu kalau lokasi ini sudah mungkin di samping rumah pas di tengah pas di tengah nah untuk perlakuan ini Anda lakukan kalau sudah gacor di sini kita pindah lagi cantelannya hampir menyamai dari teras rumah seandainya teras rumah Anda kayaknya banyak orang lewat kita untuk langkah berikutnya coba kita secara bertahap tidak instan nih karena burung cendet sangat butuh adaptasi ingat banyak kesalahan yang pemula lakukan kesalahan-kesalahan ini menjadikan burung stres kita lakukan dari samping rumah ke depan rumah untuk entah ketiga harinya atau ke satu minggu berikutnya cobalah pindah ke teras rumah sampai betul-betul ini burung sudah gacor kembali kita pindah lagi ke dekat jalan seperti itu baik saudara kukicau main yang nusantara buat Anda yang masih belum mendapati kejelasan kejelasan di konten ini monggo bisa Anda masuk di kolom komentar kami ataupun bisa masuk di WA Bang Ucup seperti teman-teman atau saudara-saudara di seluruh nusantara yang kayaknya sudah masuk dan bertukar pikiran bertanya silakan monggo siapapun Anda dan kapan saja seperti sampai 24 jam saya menerima pertanyaan dari saudara kukicau main yang nusantara untuk sekedar berbagi ilmu bersama Bang Ucup terima kasih jangan lupa subscribe buat Anda ingat subscribe ini tidak dipungut biaya jadi buat Anda tekan sampai warna merahnya berubah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih